Penyanyi dangdut Lesti Kejora akan tampil kembali di televisi setelah masalah KDRT yang menyeret Rizky Bilar meredah. Diketahui sebelumnya, KDRT Lesti berujung Bilar ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Awal mula pemicu terjadinya KDRT itu berawal ketika Lesti mengetahui perselingkuhan Bilar. Namun, Lesti mencabut laporannya dan memilih berdamai dengan sang suami demi buah hati yang masih bayi. Akan tetapi, setelah itu karir Bilar di dunia entertainment meredup sebab diboykot dari TV. Sama dengan suaminya, Lesti juga istirahat manggung setelah kejadian itu. Namun, terbaru kabarnya pelantun lagu Kejora tersebut kembali tampil di TV. Dari postingan Instagram resmi SCTV, SCTV, Jumat, 5 Mei 2023, Lesti perdana akan mengisi acara SCTV Music Awards 2023. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Selasa 9 Mei 2023 pukul-pukul 20 WIB disiarkan langsung di SCTV. Kerinduan fans terhadap penampilan Lesti akan segera terbayarkan sebentar lagi. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Saksikan penampilan perdana Lesti Kejora di Stf Music Awards 2023, Selasa, 9 Mei 2023, pukul-pukul 20 live di SCTV. Skate facial Lesti Kejora, terang SCTV melalui caption. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora tampil di televisi terbuka. Istri Rizky Bilar digadang tampil di hud indosiar. Namun mendadak, Lesti Kejora batal tampil di hud indosiar itu. Apakah terkait Rizky Bilar yang masih di boykot TV? Sesuai jadwal, Lesti Kejora akan tampil sebagai bintang tamu pada acara hud ke-28 indosiar yang tayang pada 11 Januari 2023. Hal ini disambut gembira penggemarnya. Selain ingin melihat Lesti Kejora bernyanyi, penggemarnya ingin melihat langsung bagaimana kondisi terkini dari ibu satu anak tersebut. Sayangnya, harapan penggemarnya dapat melihat penampilan Lesti Kejora di hud ke-28 indosiar pun harus pupus. Keadaan ini diumumkan oleh editor Lesti Kejora, Ahmad Rosadi di Instagramnya official underscore adicolektions, Sabtu, 7 Januari 2023. Dalam unggahannya tersebut, Ahmad Rosadi mengunggah foto Lesti Kejora warna hitam putih. Foto itu berlatar belakang poster hud indosiar. Cancel 11 Januari 2023, tulisan dalam foto itu. Kemudian dalam captionnya, Ahmad Rosadi memastikan Lesti Kejora tidak tampil di hud indosiar. Dede tidak jadi tampil di hud indosiar ya. Tanggal 11 01 2023 Insya Allah next time kita ramaikan live perform Dede ya, tulis Rosadi dalam keterangan unggahannya. Doakan dan support selalu ya, terima kasih. Lanjutnya. Meski begitu, dia tak menjelaskan alasan Lesti Kejora batal tampil di acara itu. Selamat menikmati.